pas di siraman air kedua di botol kedua itu tiba-tiba wah anjir gua hampir merinding loh serius ini gua merinding banget sih itu ada suara perempuan ketawa wah anjir sebenernya gua merinding itu padahal diluar tuh banyak orang gitu cuma gua itu nyaksin langsung itu tapi itu semua orang ngedengar gak? gua kalo yang diluar ngedengar apa enggak gua gak inian gua udah gak fokus karena gua itu udah kaget gila ada suara gitu suara gua jadi masih hiiii gitu lah wah sebenernya agak panjang gitu suaranya gitu wah gua udah geter juga disitu kan bini gua karena disiram air gitu mungkin dia kedinginan gitu geter gitu badan jangan geter kan kami siapa itu aku aduh mah wah 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 selamat menikmati selamat menikmati di video kita kali ini masuk episode kelima cermis malam jumat dan disini sudah pasti kita sediain cerita-cerita yang horror buat kalian siapkan telinga kalian pakai headset atau headphone volumenya digedein ini dia ceritanya jadi kisah ini gua alami waktu gua tinggal di daerah tanggerang tahun berapa kira-kira kejadiannya itu sekitar tahun 2013 ya tahun 2013 akhir oke jadi gua ngontrak di daerah tanggerang nah kontrakan ini memang rame orang ya jadi gak cuma 1-2 petak gitu jadi ada beberapa rumah gitu di depan kontrakan gua ini ada lapangan yang untuk parkir mobil lah yang orang biasanya punya mobil itu parkir di depan itu nah awal gua tinggal situ sebenernya gak ada kejadian yang aneh-aneh ya biasa aja gitu normal aja gitu kan setelah gua jalanin sekitar ada di bulan ke-6 di bulan ke-6 itu gua ngalamin disitu jadi di hari pertama itu di bulan ke-6 itu pas gua balik kerja karena gua udah capek banget kan gua rapi-rapi beres-beres gitu mandi habis isan itu gua tidur tuh ketiduran dan bini gua masih melek sih gitu cuma biasanya dia gak lama nanti kalau ngeliat gua tidur dia juga ikut istirahat lagi nih yang gua anehnya di malam itu setiap jam jam 12 itu di apa namanya dia itu tiba-tiba keluar keluar ke depan pintu ya dia ngebuka ngebuka pintu gitu dan dia duduk di di tengah-tengah pintu gitu yang udah kebuka awalnya gua gak tau kok kok perasaan tambah dingin gini waktu itu gua gak punya AC gua cuma gak punya cepas angin gitu tapi ini dinginnya beda gitu jadi kayak angin malam yang masuk ke dalam rumah gitu gua bangun dong gua liat wah bini gua lagi di depan sendiri gitu sambil kepalanya itu agak nyendir ke apa kusen ya ke tembok gitu kusen pintu senandung gitu dia awal ya di hari pertama itu gua eh ngapain nih orang nih malam-malam begitu ah bodo amat lah gua cuekin dong gua cuekin aku tidur lagi ah terus gua liat lagi selama berapa menit kok masih disitu gitu kan akhirnya gua tegor aja tuh eh lu udah malam lu masih di luar aja lu nih jam berapa ini tidur sana istirahat orang juga udah pada sepi kan orang tetangga udah pada istirahat gitu kan dia kayak orang ngeliat gua itu dia balik balik ya balik kepalanya ngeliat ke gua gitu agak ke atas gitu karena gua posisinya diri dia duduk gitu ngeliatin gua tapi kayak matanya kosong gitu kan gua tanya lagi eh bengong aja lu tidur terus dia tiba-tiba kayak ngeh gitu kan oh iya yaudah dia masuk kan tuh di hari pertama tuh gak terlalu aneh menurut gua cuma kaget aja biasanya gak kayak gitu kan nah di hari kedua besok harinya setelah gua pulang kerja gua beres-beres lagi gitu gua tidur capek gitu kan bini gua begitu lagi mau menjelang tengah malam gitu cuma 12 kurang lah gitu gua liat lagi kan ngapain lagi dia di depan pintu dengan posisi yang sama dengan posisi yang sama kayak malam yang sebelumnya itu senandung juga sama sama ya pokoknya gak ada lagu ya gak nyanyi lagu gak gak ada ucapan apa kayak misalkan orang nyanyi kan ada kata-katanya ini gak ada cuma gitu aja kan gua tegor lagi tuh gua semakin aneh dong hari kedua ini wih gila nih kenapa nih gua tegor lagi akhirnya gua ajak masuk lagi gitu kan besoknya lagi gua tanya tuh paginya gitu lu ngapain sih lu tiap malam bukanya istirahat malah di depan pintu kayak gitu mana kayak orang enjing gak jelas lagi lu gua gituin kan lu marahin iya gua marahin lah karena kan itu agak aneh ya gua liat malam-malam bukanya istirahat malah di depan pintu sambil senandung gitu gak jelas tapi bini gua jawabnya ah orang kagak sih orang semalam juga gak ngapa-ngapain gitu apaan orang gua ngeliat lu depan pintu tapi sambil senandung begitu kan enggak enggak dia bilang enggak orang enggak ngapa-ngapain dia bilang gitu cuma iseng aja oh yaudahlah kalau iseng tapi isengnya jangan setiap hari lah kayak gitu masih gak curiga tuh gua tuh di hari ketiganya begitu lagi sama tuh begitu tuh menjelang jam 12 dia ke depan pintu gitu gua perhatiin di hari ketiga ini gua perhatiin agak lama tuh gua perhatiin dia diem aja madep keluar kepalanya agak nyender gitu kan mulai curiga ya gua agak curiga karena waktunya itu sama pokoknya menjelang jam 12 gitu kan itu udah agak-agak aneh tuh gitu tiba-tiba keluar sendiri gitu kan ke depan pintu duduk sambil palanya nyender sambil gitu deh gitu deh wah gua sampe merinding gue nyeritainya gua agak merinding juga sih nyeritainya pas malam jumat lagi nih ya iya akhirnya gua kan gua sebenernya kesel gitu kan kesel kenapa sih tiap malam ini udah hari ketiga nih begini-gini lagi nih aneh gua nih kan akhirnya gua kesel loh gua bentak aja sekarang weh malem-malem lu senandung bukan istirahat lu tidur lu risik ntar tetangga gak enak gua metangga tiba-tiba dia kaget gitu kan apaan sih marah-marah gitu ya elu yang berisik malem-malem bukan tidur malah di depan pintu begitu gua marahin gitu kan dia cuma diem tuh abis itu gua marahin tuh dia diem masuk dia tidur karena gua apa agak aneh ya wah ini ada sesuatu yang gak bers nih kayak gini nih karena time apa waktunya sama waktunya tuh sama jadi tiga hari berturut iya gua takutnya kalo gua biarin karena setiap gua tanya kalo siangnya itu jawabnya begitu biasa aja kayak gak ada kejadian apa-apa malem gitu gak apa-ngapain kok gitu selalu jawabnya begitu kan tapi kan gua yang liat gitu kan gak sadar kalian iya mungkin gitu gua gak gimana caranya nih ya gitu udah gua biarin deh coba deh nih sehari lagi nih kalo misalkan memang kejadian yang sama kayak gitu berarti ada yang aneh nih gua biarin kan gua berangkat kerja lagi gitu sore gua balik kerja biasa beres-beres rapi-rapi gitu mau istirahat kan gitu tapi gua disitu udah punya rencana nih ini malem gua pantengin nih ini gua kira-kira balik lagi gak tuh ke depan pintu ternyata dibalik lagi ke situ ke depan pintu menjelang jam 12 pintu dibuka sama dia dia duduk dia di tengah-tengah pintu itu dia nyendirin kepalanya lagi kanan-kanan gitu dia nyendirin gitu begitu lagi wah itu disini gua agak rinding ya gua bilang wah itu sementong lagi sama kayak malem-malem sebelumnya wah aneh nih gua bilang nih kalo gua biarin terus-menerus nih makin ngaco nih kan gua tegor lagi tuh gua tegor gua paksa masuk deh gua paksa masuk malem itu gua gak tidur gua mikirin aja kan karena takut ada apa-apa nah sampai pagi aman tuh gua itu tidur udah mau ajan subuh ya karena udah mau denger ngaji-ngaji gitu di masjid gitu gua baru bisa tidur tuh besokannya gua pas lagi kerja karena kan gua waktu itu kerjanya kan bisa keluar ya keluar kantor gitu kan gua iseng-iseng tuh telpon guru ngaji gua gua telpon guru ngaji gua assalamualaikum pak ustad lagi sibuk gak nih kan dijawab ayo waalaikumsalam kenapa tumbe nelfon biasa ya kerumah katanya iya mau ini aja nelfon aja oh ngapa emang ada apaan emang sebenernya sih mau kerumah saya gua bilang begitu kan yaudah kerumah aja biasanya juga kalau kerumah langsung kerumah gitu emang gua biasanya juga kalau misalkan lagi gak capek badan gitu apalagi waktu luang gua biasanya kesana gitu kesana ngobrol seperti ya cerita-cerita lah sama guru gitu kan akhirnya malam itu gua ajak bini gua tapi gua gak bilang tuh sama dia gua gak bilang sama dia mau ngajak ke guru ngaji gua ya di daerah arah keparung sana lah gitu gua ajak muter-muter dulu tuh gua ajak muter-muter gua ajak mau jalan-jalan gitu kan dia gak gak nanyain gak curiga juga gitu tumbenen banget nih malam-malam ajak muter-muter cuma agak jauh kan gitu gua ajak muter-muter ke arah cinere gitu kan terus gua puter balik terus ke sawangan gua tuh daer-daer sawangan yang mau arah ke parung itu gua bilang mampir yuk ke guru ngaji gua ke rumahnya oh yaudah kata bini gua yaudah yuk mampir aja gitu akhirnya gua kesana tuh nah memang tempat guru ngaji gua itu hampir tiap hari itu rame ya karena banyak orang yang mungkin dari tetangga main kesitu ngobrol cerita atau apa dan dia di lantai duanya juga ada anak-anak kayak yang suka ngaji disitu kadang suka nginep disitu kalau misalkan pulangnya kemaleman atau kecapean jauh bisa bisa istirahat disitu gitu kan disediain nah pas baru dateng dia nanya tuh lu masih apa lu sama bini saya pak oh yaudah suruh masuk gitu kan disitu ada beberapa orang lah beberapa orang mungkin kayaknya habis pengajian juga gitu kan nah tiba-tiba orang yang ada di dalam ruangnya itu bilang gini buah banget dah bilang begitu kan bawa apaan sih pak gue ulang gue kagak bawa apa-apa enggak tapi bener bini lu mana itu di depan masih di depan gitu masih di teras gitu udah masuk aja masuk-masuk sini masuk itu orang yang nyium satu orang atau semua itu disitu ada beberapa orang itu secara barengan ya bukan sendiri atau perorangan gitu ngomong begitu tapi secara bebarengan ekspresinya tuh sama gitu kan makanya gue bilang ah gue gak bawa apa-apa orang gue udah mandi kok maksudnya udah bersih gak gak pake parfum yang aneh-aneh juga gitu dia bilang di agak bau agak bau kayak bangke gitu kan udah lah gue bilang udah udah masuk-masuk sini udah masuk-masuk deh gitu terus gue duduk tuh kalau bini gue duduk kan masuk ke dalam ngobrol sebentar gitu terus guru ngaji gue bilang begini bini lu kenapa emang itu dia kayak tau sesuatu gitu kan kayaknya udah 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 nangkep gitu gue ke rumah dia sebenernya mau ngapain gitu kan terus gue cerita aja tuh cerita aja gue iya pak sebenernya saya kesini mau nanya juga sih gitu karena beberapa hari yang lalu itu setiap malam ya menjelang jam jam 12 itu istri saya kalau mau tengah malam itu sering keluar rumah sendiri maksudnya gak keluar rumah jauh gitu dia buka pintu terus dia duduk di tengah pintu itu terus dia nyenderi itu tapi sambil kayak senang nunggi itu pak gitu kan tiap malam gak tadi gitu iya begitu makanya aneh banget gitu biasanya sebelum-sebelumnya gak pernah kayak gini pak gitu oh yaudah gini aja dah ini mumpung lagi ada yang lain juga nih gitu kan karena juga biasanya emang ada beberapa orang yang kesitu minta minta maksudnya minta tolong dibantuin untuk rukiah gitu kan minta tolong bantu untuk rukiah gitu nah akhirnya biasanya ngobatin orang kali ya ya bantulah secara inilah akhirnya bilang yaudah pak minta tolong ini deh bantu rukiah istri saya takutnya ada sesuatu yang saya gak tau gitu kan karena memang ya awam banget saya mahal kayak gitu yaudah yaudah gini itu ke ibu aja tuh maksudnya ke istri dari guru ngaji gue kan sama ibu aja tuh coba ke kamar ambil mukena gitu kan terus gue suruh bini gue udah nuh ambil nuh mukena ke dalam sama ibu gitu kan akhirnya dipakein tuh dipakein mukena putih-putih lah gitu kan rukiah dong biasanya ya kayak gitu persiapan lah gitu kan terus memang tempat untuk rukiahnya itu khusus lah maksudnya gak di ruangan yang di depan itu yang untuk ada beberapa orang pengajian apa enggak itu ada ada ruangan khusus gitu jadi dan harus disaksiin misalkan ada pasangannya ada suaminya atau ada istrinya itu harus disaksiin gitu kan jadi biar gak ada timbul fitnah gitu kan akhirnya bini gue suruh duduk tuh duduk suruh duduk si guru ngajinya gue ini bilang ke gue yuk sini lu di depan gue sini depan gue nyaksiin ya kata dia gitu kan ya dia ngambil air 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 bening begitu pakai botol pakai botol aqua yang agak gede dia udah nyiapin kan ada sekitar 4-5 botol gitu yang dia siapin dia baca doa terus gue juga diminta sama dia untuk baca doa dan jikir juga gitu kan akhirnya dimulailah tuh tahap pertama nih pas habis doa selesai dengan kondisi bini gue itu udah pakai mukena dan suruh duduk gitu disiram lah tuh air ke atas kepalanya kepala bini gue kan sambil baca doa gitu itu secara tiba-tiba itu dari bagian atasnya jadi kayak ada plafon gitu lah atasnya gitu itu tiba-tiba suara kayak rusuh gitu kan berisik gitu kan wah gue kaget kan gue apaan nih terus guru kaji gue udah lanjutin aja kata dia kan gitu kan di air pertama tuh pas disiraman air kedua di botol kedua itu tiba-tiba wah anjir gue hampir merinding loh serius ini gue merinding banget sih itu ada suara perempuan ketawa wah anjir sebenernya gue merinding asli itu padahal di luar tuh banyak orang gitu cuma gue itu nyaksin langsung itu tapi itu semua orang ngedengar gak? gue kalau yang di luar ngedengar apa enggak gue gak gak ini ya gue udah gak fokus ya gue udah gak fokus karena gue itu udah kaget gila ada suara gitu suara gue jadi harus gitu gitu lah gitu kan wah sebenernya agak panjang gitu suaranya gitu wah gue udah geter juga disitu kan bini gue karena disiram air gitu mungkin dia kedinginan gitu geter gitu badannya kan geter kan tapi suara itu keluar tuh itu keluar tuh begitu terus disiraman yang ketiga itu udah agak reda udah agak reda ya gitu suaranya tuh gak gak itu cuma di atas pelafon masuk akhirnya disiraman ketiga di stop sama gue ngaji gue bilang ke bini gue mbak udah selesai nanti mukenanya dilepas aja ditaruh di kayak sebenernya kayak kayak ruangan itu digantungin aja nanti mbak minta anduk sama ibu jadi ke ruangan ibunya lah gitu kan di belakang udah sampai situ udah selesai lah udah bers-bers gitu kan bajunya agak basah gitu kan terus dipinjemin baju gitu kan beberapa baju keluar lah tuh bini gue tuh udah selesai gitu itu secara spontan orang bilang gini beda banget kok sama yang tadi ya katanya beda apanya bang gue gituin kan beda apanya emang iya serius tadi apa namanya aromanya gak kayak gini dia bilang begitu kan wah saya gak paham bang gak gitu tapi emang agak-agak serem juga aneh juga saya gitu yaudah duduk aja kata guru ngaji gue udah duduk-duduk duduk tenang aja kata dia gitu kan ya mungkin bagi orang-orang yang paham kayak gitu kan udahlah gak usah dibawa serius yang penting kita kan ibadah mungkin gitu kan duduk lah tuh rame-rame lah sama yang lain gitu terus ditanya emang dari mana lu pada dikitin sama guru ya saya emang sebenernya dari rumah tadi cuma muter-muter terus mampir kesini gitu oh gitu terus gue dipesen sama guru ngaji gue lu mulai ntar malam sempetin dan sanggupin sholat gaib terus setelah sholat gaib nanti ada ada sholat-sholat yang lain lah kayak tahajud gitu kan terus ada zikirnya gitu kan dengan niat dengan niat nih ya dengan niat apa ada apa aja yang ada di dalam ruangan tempat tinggal lu atau dalam rumah ya dalam rumah atau di luar rumah yang sekiranya memang harusnya gak mengganggu tapi mungkin karena kelalaian kita sebagai manusia dia jadi ganggu mungkin dia awalnya merasa keganggu gitu karena kecerobohan manusia tadi aja itu lu mulai ntar malam setiap malam nih dari hari nih sholat gaib sebelumnya lebih bagus terus kata dia mandi malam tapi di atas jam 12 dia bilang gitu baru udah biar bersih biar seger juga baru lu sholat lah kata dia gitu yaudah gue bilang gue ikutin lah karena emang guru ngaji gue lebih paham daripada gue kan akhirnya udah gue gue ikutin lah tuh gue ikutin sarannya guru gue gitu akhirnya gue balik sama bini gue ke rumah gitu emang gue tanya bini gue gimana rasanya enak kan segeran gitu terus hati juga lebih enak gitu oh yaudah yuk pulang gitu kan selesai pulang gitu gue lakuin lah tuh sholat itu di hari pertama hari kedua hari ketiga nah yang mau di hari keempat ini gue pikir ini apa gue kurang tidur kali ya jadi agak aneh gitu gue bawahnya sendiri gitu pas gue lagi sholat dan selesai sholat itu gak ada apa-apa tuh tengah malem kan akhirnya gue jikirin tuh memang ada beberapa jikir yang harus gue laksanain dengan waktu itu tiba-tiba di depan gue itu ada yang duduk madep ke gue itu kayak perempuan gitu perempuan cuma separuh wajahnya itu ketuk-tuk sama rambutnya gitu jadi kamarnya itu sengaja gue gelapin gitu gue sholat gitu gue ngeliat itu di depan gue dia posisinya lagi duduk duduk agak senyum gitu tapi pas nengok oh gila iya ada perempuan gue bener serius agak rusak separuh mukanya dan rambutnya panjang banget gitu gue udah getar disitu tapi gue punya punya tujuan ih Allah ini kalau bisa nih apa sih maunya lo gitu udah lo mendingan pergi deh gue gak ganggu lo lo jangan ganggu gue kalau gue ah mobil gue ada ada yang keliru di lingkungan lo ya maaf-maaf nih kita ya kita juga gak tau gue bilang gitu kan yaudah akhirnya gue mermin mata gue pas gue melek itu gue sambil jikir alhamdulillah tuh udah gak ada tuh hilang tuh dia langsung gitu wah gue langsung lemes bener gila keringet dingin gue langsung wah gila langsung keringet dingin gue kan wah gue udah lemes gitu tapi untungnya pas gue melek itu udah gak ada kan gue alhamdulillah banget tuh wah gue sambil deg-degan gitu gak lama gue denger dari masjid itu ada pengajian-pengajian mau masuk ajan subuh gitu kan gue udah tenang banget tuh gitu kan wah gila itu baru gue habis salat subuh gue tidur sebentar siap-siap mandi gue kerja lagi kan gitu nah pulang kerja gue mau bini gue ke rumah mertua ya ke rumah dari bini gue gitu pas gue nyampe sana gue masuk sama bini gue kata mertua gue bilang gini itu temennya gak digajak masuk dah temen siapa gue bingung doang sama bini gue temen siapa kagak orang berdua gue bilang begitu kan nah itu ada serius itu yang di depan gerbang sendiri itu ajak masuk aja kesian jangan nunggu disitu enggak bener berdua wah gue panik kan disitu kan gila loh habis aja maghrib itu wah gila gue bilang enggak enggak ada apa-apa bertiga gitu ya ya menurut mertua mertua gue itu itu bertiga loh bertiga gitu lah orang dateng berdua kok bertiga sih gue langsung wah udah lah udah 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 masuk-masuk deh udah agak aneh kan gitu kan iseng iseng gue kan gitu kan nah selesai dari situ gue pulang tuh agak malam bini gue enggak ada apa-apa aman gitu kan besokannya gue ke rumah sodara gue gitu yang di daerah Jakarta gue kesana tiba-tiba pembantunya bilang begini nyebut nama gue gitu kan tapi dia itu bilang apa kayak kayak orang tahu sesuatu yang semalam gue ini dia ngomong gitu semalam ketemu siapa mas itu pembantu dari sodara gue udah semalam ketemu siapa ketemu siapa mbak iya semalam ketemu siapa tengah malam dia bilang begitu kamu anaknya bapak ini kan dia langsung kayak aneh gitu dia tahu nama bapak gue kan gitu ih gue bilang gue diem aja nih orang stress tiba-tiba ngomong kayak gitu gitu kan udah gue cuekin tuh ternyata pada saat malam itu yang gue ketemu si makhluk itu gitu ternyata ada beberapa orang di keluarga gue termasuk itu pembantu itu dia nemuin juga hal yang sama oh bebaran iya makanya dia gue juga gak tau dia bisa spontan ngomong kayak semalam ketemu siapa gitu gak tau gue gue juga gak paham gitu kan ini orang kok tau-tauan gitu kan sedangkan gue kesitu aja beda hari dan gue gak cerita dan yang tau itu cuma gue sama bini gue 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 belum cerita tuh ke siapa-siapa tuh gitu kan gue agak aneh tuh lama gue pulang gue cerita sama bini gue begitu kan gue cerita tadi gue di rumah saudara begini tuh apa ada pembantunya ngomong semalam ketemu siapa kok dia tau ya gitu wah gue agak aneh juga sih padahal gue sebelumnya itu gak pernah ketemu ya sama dia itu sama pembantu saudara gue gitu karena gue jarang ke rumah saudara gue yang gue datengin itu siapa namanya gue gak tau tapi dia bisa tau gue semalam kenapa-napa gitu terus kemana ngapain gitu ya jadi ada siapa yang dateng itu kayak dia kunyain rekenam atau bisa ngeliat atau gimana sih ya gue gak tau gak banyak tanya juga gue karena gak kenal jadi gue males nanya gue anggap ini orang sotoy banget sih sampai tiba-tiba ngomong kayak gitu ke gue tapi nyambung tapi sebenernya memang kejadian cuma gue gak mau ngasih tau sama dia kalau memang pas waktu itu gue ngalamin agak aneh lah kejadian aneh gitu nah habis selesai itu udah besok harinya sampai seterusnya itu Alhamdulillah tuh gak ada namanya kayak hal-hal yang apa ya hal-hal yang kayak gak masuk di akal gitu sesuatu yang aneh kita gak tau kita gak bisa lihat tapi itu ada gitu kan akhirnya udah lah gue cuekin aja lah mudah-mudahan kedepannya gak ada hal-hal kayak gitu kayak gitu sih ceritanya gitu dan sampai disitu sampai di tempat saudara lo itu lo cerita juga tuh akhirnya saudara-saudara lo kalau ada kayak gitu akhirnya lo cerita atau tetap lo diem gitu lo simpen ceritanya gue gak cerita gitu karena kalau gue mikir kalau gue cerita itu orang yang tadi yang gue bilang pembantu di tempat saudara gue kayak tau sesuatu gitu kan orang gue gak kenal kok dia bisa ngomong tapi bener gitu gue agak aneh gitu makanya gue gak mau cerita tuh disitu tuh akhirnya gue pulang aja kan gue pulang gitu kan gue cuma ngomong aja sama bini gue tadi di tempat saudara ketemu ada pembantu di rumah saudara gue cuma dia tau cerita sama apa yang terjadiin waktu itu malam gue alamin gue gitu nah emang dia tau dari mana ya gak tau gue bilang gitu kan gitu gak aneh sih pas kesini-sininya itu lo nanya gak tuh kenapa dia bisa ngomong kayak gitu gue nanyanya waktu itu sama bokap gue gue bilang gitu dibilang itu orang dari dari kampung juga maksudnya daerah-daerah Jawa gue juga tempat ambil dari sana iya dari sana juga jadi tetanggaan gitu gitu oh orang sana iya cuma gak deket sama keluarga kita dia bilang gitu oh gitu udah gue seputar itu aja nanyanya sih gue gak mau banyak cerita juga takutnya ntar ngapa sih lu aneh sih gitu ntar disangkanya gue ada apa-apa gitu kan malah tambah panik orang kan makanya gue diemin aja lah cukup gue sama bini gue mungkin kalau mertua gue gue ceritain waktu itu kasian juga dia takutnya malah panik kan makanya gue diemin aja lah gitu tapi akhirnya kebuka gak tuh siapa itu yang ngedatengin lu gitu atau memang dia cuma lewat atau mungkin yang dari kampung bawah gitu akhirnya pada saat lu dateng ke sana atau ke rumah orang tua lu pas lagi pulang gitu mungkin ngikut atau gimana atau suka sama lu mungkin kan kadang ada ya mahluk yang mau ngikut gitu sama orang gitu biasanya tuh didemenin tuh banyak ya kayak gitu ceritanya iya sih pernah denger sih yang kayak gitu cuma gak gak gua banyak tanya-tanya juga gitu takutnya kalau di gua banyak tanya makin kayak nyeriusin gitu serius banget nih harus cari tau gini ntar bisa berkelanjutan bisa balik lagi gua makanya udahlah gak usah dilanjutin gak usah banyak tanya biar gua bini gua yang tau gitu gitu sih berarti dari semenjak lu bawa ke guru lu itu gak ada apa-apa lagi tuh sampai kesini-sininya ya sampai sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah sih gak sih aman-aman aja sih mudah-mudahan gak kejadian lagi oh gak ada kejadian lagi gitu ya gak gak mau sih gua kayak gitu gak enak jadi hidup gak enak banget karena kita gak gak tau masalahnya dari apa terus kenapa apakah karena kecerobohan kan kita juga gak tau namanya mungkin dari kampung kali ya bawa ya stay mungkin ya terus ngikut kali mungkin waktu lu pulang ke rumah orang tua gitu mungkin ya gak ini juga gua gak mau gak mau cari tau gua karena serem ya serem juga sih ini ceritanya karena yang gua yang nyaksiin langsung dan gua yang ngalamin langsung yang ngalamin langsung jadi ini pengalaman pribadi dan bener-bener real nih ya ceritanya ya memang lu ngalamin sendiri gitu ya oke ko ini kan pengalaman pribadi lu nih kira-kira dari lu sendiri itu gimana sih perasaannya gitu karena lu kan suka ngalamin sendiri nih kayak gini ya nah dari diri lu sendiri tuh gimana perasaannya pada saat lu ngalamin itu perasaannya tuh gimana gitu apa yang ada di pikiran lu gitu saat itu ya waktu itu sih pas kejadiannya ya kejadiannya yang gua paling takutin itu bikin gua bener-bener lemes ya yang pas sebelum subuh itu sebelum gua denger ada pengajian subuh itu jadi gua ngalamin banget itu karena tempat guru lu itu yang pertama ya yang pertama itu yang di tempat guru gua secara tiba-tiba kayak gitu kedua yang gua alamin sendiri di kontrakan gua karena kan gua harus ngejalanin solat malemnya gitu terus ada jikir-jikirnya gitu kan pada saat meratu ya ya pada saat gua jalanin itu ternyata ada yang muncul gitu kan gua kan enggak kepikiran sebelumnya nanti ada apa ada apa enggak gua yang penting gua guru gua nyaranin kayak gini yaudahlah masih dalam apa namanya hal yang baik gitu enggak enggak nyeleneh gitu apa enggak ngejalanin ilmu yang aneh-aneh gitu kan udah gua jalanin ternyata kan buat-buat sendiri juga ya iya ternyata ada ada sesuatu gitu kan yang tiba-tiba muncul kayak gitu wah gua itu bener-bener lemes dengkul gua udah gak bisa geser gitu karena kan posisi gua lagi lagi duduk sila gitu kan sambil jikir gua udah gak bisa geser mata gua udah wah gila gimana caranya ini gua merem gitu merem gua gak mau ngeliat tapi dalam hati gua udahlah kalau emang gua ganggu gua mau maaf-maaf nih tapi kan kita gak tau udah lah maksudnya sepergi aja gitu sih masing-masing aja lah ya masing-masing aja cuma malah udah lemes banget gua itu udah gak bisa ngomong apa-apa gua sepanjang perjalanan lu ke tempat guru lu itu ada kejadian gak tuh sama istri lu? enggak biasa dia ngobrol biasa gitu karena emang gua juga gak enggak ada hal-hal aneh gitu gua gak bilang mau ini mau ke tempat ini gua gak bilang cuma dari dianya sendiri sepanjang perjalanan enggak enggak gak nunjukin ada aneh apa matanya kosong serta nyang perjalanan atau tiba-tiba ngeluarin tingkah aneh gitu enggak sih enggak enggak apa namanya enggak ada yang aneh enggak ada yang aneh jadi kenapa gua ajak dia keluar gitu kan karena gua juga sebenernya buat menghindar juga takutnya kan gua gak tau di tempat tinggal gua yang waktu itu ada apanya sebelumnya gua gak tau gitu kan makanya gimana caranya yaudahlah gua menghindar aja agak inilah keluar aja keluar rumah yuk kita muter-muter sebuah emang niatnya emang ngajak dia ke tempat guru gua juga ujung-ujungnya sekalian ya ceritanya oke kok jadi nih ceritanya ini emang serem banget sih ya setelah gua dengerin tadi ya dan pas banget ini kita malam Jumat ya dan untuk kalian nih yang ngedengerin cerita ini kalau kalian punya cerita yang sama atau pernah mengalami hal-hal serupa kayak begini bisa mungkin sharing-sharing di kolom komentar dan cara penanganan kalian seperti apa mungkin bisa sharing-sharing juga sama kita barangkali si koko ini suatu saat ketemu lagi sama yang begitu jadi dia bisa punya solusi dari kalian semua nih yang ngedengerin cerita ini oke Deko kalau gitu thank you banget buat ceritanya malam ini next boleh lagi dong cerita-cerita lagi disini iya secara tadi gua denger lu punya beberapa cerita sebenarnya tapi disimpen dulu aja buat episode selanjutnya ya di Maljem minggu depan dan untuk kalian kalau kalian suka sama ceritanya dukung channel ini dengan cara like subscribe comment dan share dan jangan lupa juga dinyalakan notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk update cerita selanjutnya nih ke depannya oke kalau gitu kita sampai ketemu lagi di cerita misteri minggu depan cermis cerita misteri selamat menikmati selamat menikmati